Saya tampil cerita dikit kali ya, saya pertama kali mulai di buli itu waktu lakukan SD Waktu itu saya bersekolah di SD Tentri kalau nggak salah Jadi bulinya lebih mantau gitu Dan dulu waktu itu saya kelas 4 ya ikutin di Indonesia ya bener-bener menolak perempuan yang berbenaran seperti saya Itu yang tidak putih, tidak berambut panjang dan lurus gitu Waktu itu saya rambutnya hampir ribu kali ya Mulai sangat keriting, sangat mengunggah gitu Dan saya hampir kayak waktu itu, waktu itu Nah saya lanjut ke SMP, SMA Internasional Saya lumayan senang karena memang jauh lebih terbuka komunitas di situ Karena memang yang masuk ke sekolah itu ada beragam orang dari mana pun Namun juga masih ada mindset yang backwards mindset waktu itu Dimana ada seorang kakak kelas Dia itu kayak cowok yang sepopuler eksis gitu Terus kayak gilas langsung ganteng-ganteng Kayak main set bola gitu Terus kayak semua cherry suka sama dia gitu Terus ada yang gitu Kayak ini waktu itu bercanda Aku waktu itu kelas 1 SMP Ini kelas 2 SMP Terus ada teman-teman yang nanya Wah aku gak sama arah Gitu bilang Gak mau ah jelek hitam keriting gitu gitu Wah gila itu setelah itu maksudnya aku kayak Maksudnya ya My self-confidence itu jadi turun Tapi Di saatnya kebersamaan aku mempunyai fighting spirit yang sangat besar Jadi Yang lebih besar tuh rasa ingin buktikan bahwa dia salah Membuktikan pada dia Dan juga akhirnya membuktikan pada diri itu sendiri Nah setelah itu SMP saya masuk ke SMA Saya mulai berorganisasi Mulai belajar misalnya penyualan atau penisnya sendiri Jadi mulai belajar tentang mindset-mindset yang forward thinking Mindset to the future gitu Dan disitulah saya menemukan cinta untuk aktivisme Dan Saya bertemu lagi sekali orang Yang Yang membuat saya nyadar bahwa ternyata Dibuannya tuh gak seperti itu Jadi gak cuman Orang tuh gak cuman suka Ini doang Orang yang suka ini, itu, itu Lalu saya mulai menyalahkan video dia Melalui Tiktok, melalui Saga Lalu saya mulai Mulai ngomong tentang kulit saya yang kritik Tentang kulit saya yang Selalu ngata Dan ternyata orang-orang suka gitu Ternyata yang sekarang orang suka adalah originality Authenticity, uniqueness Karena dari itu Saya simpulkan, saya selalu bilang Orang-orang Usaha saya untuk Mungkin Membangun spark dalam orang-orang adalah Kecantikan itu Ada dalam perbedaan Jadi Menurut saya cantik itu tuh Kalau lu bener-bener Shining in your own way Aku memilih untuk Shining in your way Yang aku embracing budaya Aku artis budaya juga Mana ada kain Aku juga memilih untuk Pake curl cream Biar dalam aku Dan kalau misalnya aku menggabokannya Dengan suatu Percaya diri Itu akan cantik Jadi ya Menurut aku Just own your idea to be Sampai jumpa 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 Sampai jumpa